Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya I can, jadi di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah ciri-ciri horor ya teman-teman ciri-ciri horor kali ini itu berjudul tentang kotak misterius di depan rumahku, oh my lord and so, kita sebanyak omong, kita langsung mulai aja ke ciri-ciri horornya oke, apakah ciri-ciri kali ini dapat membuat kita merinding atau melegari I don't know, sekalian omong, kita langsung mulai aja in 1, 2, 3, let's go oke teman-teman, kita ngechat ke Gian, katanya Gian P, pada pukul 12 malam lebih 8 menit teman-teman kira-kira ada apa nih, kita ngechat ke si Gian apa Teddy, kata Gian, oh nama kita Teddy teman-teman ada berita, kata si Teddy, berita apa, kata Gian si Alan, katanya udah keluar dari penjara oh my lord, siapa itu Alan katanya Alan, yang namanya Alan ini dia baru keluar dari penjara teman-teman, si Alan teman SMA kita dulu iya, bahkan katanya dia udah keluar dari penjara sebulan yang lalu, oh my lord jadi si Alan ini teman mereka waktu SMA teman-teman, aku baru tau dari temanku, kata si Teddy oh my lord, yaudahlah kita udah masing-masing ini, kata Gian kira-kira kenapa nih si Alan masuk penjara teman-teman oke, katanya katanya, kata si Gian, udah masing-masing ini lagian dia pilih jalan kejahatan jadi, mau gak mau kita sama si Alan harus pisah, oh my lord iya sih, gua aja gak nyangka, si Alan dapet kasus perampokan dan beberapa bulan setelah kelulusan sekolah, oh my lord jadi, kasusnya itu perampokan dan pembunuhan ngeri, katanya, dan itu dilakukan setelah beberapa bulan ke lulusan sekolah teman-teman, oh my lord iya, jadi ya, yaudah anggap aja gak kenal oh my lord Ted, kata si Gian iya, Gian oke aku mau cerita, kata si Gian mau curhat kah, Gian? barusan aku nemu sesuatu di depan rumahku apaan tuh? kota kardus, teman-teman kota kardus dari siapa? kata si Teddy oke aku gak tau dari siapa, kata Gian oh my lord bahkan si Gian pun gak tau kota kardus itu dari siapa tapi kemarin malam aku kayak denger suara motor dan suara rangka kaki kira-kira jam 1 malam aku gak cek karena aku takut oh my lord kamu kan tau aku baru pindah ke rumah ini dan tinggal sendiri oh my lord jadi Gian ini baru aja pindah rumah teman-teman dan tinggal sendirian emang paginya kamu gak cek keluar aku pagi tidur sampai sore waduh dan aku baru keluar tadi jam 9 malam buat beli makan oh jadi gak gak apa ya dia tuh gak keluar rumah jadi gak ngecek kalau ada kardus di depan rumahnya teman-teman lagian ngapain sih kamu beli rumah gede tinggal sendirian oh mentang-mentang duitmu banyak terus gimana isi kotak itu apaan kata si Teddy jadi Gian ini adalah orang kaya teman-teman dia beli rumah yang gede dan tinggal sendirian nah itu aku belum tau oh my lord emang gak kamu cek belum aku takut kata Gian Gian gak tau isi kotak itu apaan teman-teman soalnya aku nyium bau aneh kaya bau bangkai oh my lord astaga udah Gian mending laporin ke polisi bisa jadi itu adalah korban muti yang dimasukkan ke dalam kardus oh my lord katanya kaya ada bau bangkai di kardus misterius itu teman-teman lah terus kenapa dikasih ke aku kata Gian yang gak tau makanya lapor aja polisi huff kata Gian aku coba buka dulu aja katanya eh seriusan katanya kamu takut kata si Teddy teman-teman katanya takut tapi molah mau dibuka sekarang gimana ceritanya Gian oke kita lihat teman-teman aku udah buka kata Gian oke kita lihat dalamnya ada surat dan bangkai tikus bangkai tikus oh my lord jadi dalam kotak itu ada sebuah surat dan bangkai tikus oh jadi bau bangkai itu dari tikus itu terus surat itu isinya apaan aneh banget teman-teman kenapa ada surat dan bangkai tikus isinya agak aneh kata Gian oke 1504 pergi dan sembunyi pergi dan sembunyi maksudnya apa kata si Teddy teman-teman oke aku gak tau kata Gian hmm 1504 tunggu 1504 bukannya itu tanggal hari ini ya oh jadi tanggal 15 bulan 4 teman-teman sekarang kan udah lewat jam 12 malam oke jadi udah kehitung tanggal 15 1504 iya juga ya kata Gian oh my love lalu kabur dan sembunyi maksudnya apa kabur dan sembunyi apa aku disuruh kabur dari rumahku dan sembunyi pada tanggal 14 bulan 4 kayaknya gitu deh lah ngapain kata Gian ini kan rumah aku oke ngapain harus pergi dari rumahku sendiri kata Gian Gian kayaknya ini masalah serius aku paham kenapa ada bangkai tikus di kotak itu katanya oh katanya Teddy paham teman-teman seseorang ingin memberitahukan kamu jika kamu harus pergi dari rumah kamu jam eh tanggal 4 15 bulan 4 oke kalau enggak kamu akan bernasib seperti tikus itu oh my love apakah ini sebuah peringatan hah kata si Gian maksudnya aku bakal dibunuh aku enggak tahu mending sekarang kamu cepat kabur dari rumah kamu bawa barang-barang yang sekiranya penting kayak kartu ATM oh itu penting banget sih uang ya teman-teman duh jadi bingung kata Gian oke agak aneh ya si Gian ini malah disuruh kabur dari rumahnya sendiri gitu kan itu kan rumahnya ngapain harus kabur eh ada mobil berhenti di depan rumah aku kata Gian oh my love ada mobil berhenti di depan rumahnya si Gian teman-teman siapa kata si Teddy enggak tahu kata Gian ada beberapa orang keluar dari mobil sekitar 4 orang eh 5 orang waduh lumayan banyak tuh mereka kayak bawa senjata astaga mereka bawa senjata api Teddy wow oke celakanya mereka mengarah ke rumahku oh my love apakah ini ada hubungannya dengan kotak misterius tadi teman-teman apa secepat ini kata si Teddy Gian kabur cepat isi surat di dalam kotak itu ternyata bukan main-main katanya oh my love udah telat aku harus kabur gimana rumahku udah dikepung ya udah telat teman-teman mau kabur pun ya udah telat mereka udah datang ke rumahnya si Gian ah lah Gian kenapa sih kamu baru buka isi kotaknya padahal kan kotak itu udah ada sejak kemarin malam nah ini nih padahal udah ada sejak kemarin malam tapi si Gian baru ngebuka itu ya barusan gitu kan jadi yaudah terlambat teman-teman Gian pun bakal selesai untuk kabur ya mana aku tau kalau isi kotaknya adalah pesan kayak gitu kata Gian Ted gimana ini mereka udah masuk ke rumahku sembunyi aja cepat katanya percuma kata Gian oh my love jika sembunyi pasti akan ketahuan juga iya sih aku bakal ngomong sama mereka hah gila mereka itu penjahat gak kan bisa diajak ngomong oh my love apakah Gian mau mencoba apa saling tawar-menawar dengan perampok udah jangan rampok saya gitu kan tapi ya itu percuma karena mereka itu penjahat teman-teman Ted perutku ditembak aku baru nampakin wajah aku mereka langsung nembak aku waduh aku gak dikasih kesempatan buat ngomong apa aku bilang tunggu aku udah nyuruh ayahku buat lapor lapor polisi dan manggil ambulan katanya kenapa gak dari tadi gitu kan lapor polisi dan manggil ambulannya iya Ted terima kasih kata Gian oh my love tapi kayaknya aku gak bisa bertahan terlalu lama bertahan kata Teddy oh my love karena udah dapet apa ya tembakan di perutnya temen-temen kita lihat Teddy kata Gian oke tolong tangkap mereka tangkap gimana caranya aku bahkan gak tau siapa mereka kata Teddy aneh banget Gian ini aku tau katanya salah satu dari mereka oke adalah Alan temen SMA kita waktu dulu apa Gian 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 oh my love Gian kenapa nih oh Gian pun dihabisi oleh penjahat tersebut akan tetapi beberapa minggu kemudian mereka semua berhasil tertangkap karena salah satu dari penjahat itu ada temen SMA Teddy dan Gian yaitu si Alan jadi si Gian ini udah dihabisi sama penjahat itu temen-temen dan salah satu dari penjahat itu adalah ada satu temennya si Gian yaitu si Alan dan kayaknya kotak misterius itu dari si Alan kayaknya si Alan tuh sadar bahwa kelompok si Alan itu kelompok penjahat itu menargetkan rumahnya si Gian temen-temen dan si Alan sadar kalau misalkan rumah itu adalah rumah temennya waktu SMA dan si Alan tuh kayak ngasih peringatan ke si Gian dengan cara yang mengirimkan kotak misterius itu dengan isi sebuah surat dan bangkai tikus sebagai petunjuk tapi sayangnya si Gian telat membuka kotak tersebut jadi pesannya si Alan ini ya gagal tersampaikan ke si Gian dan akhirnya penjahat pun datang ke rumah Gian dan menghabisi Gian serta merampok semua isi rumahnya temen-temen jadi meskipun si Alan ini sudah jahat menjadi kelompok penjahat tapi si Alan masih memikirkan temannya ketika temannya menjadi target perampokan temen-temen dan dengan ini si Alan pun bisa dibilang membantu polisi menangkap penjahat tersebut karena ya udah tau gitu kan siapa pelakunya yaitu si Alan salah satunya ada si Alan gitu kan oh my lord dan so mungkin itulah untuk ceri-ceri horror kali ini bagi menurut kalian tentang ceri-ceri horror kali ini apakah ceri-ceri kalian terdapat membuat kalian merinding atau melagering komen di bawah ya oke mungkin video kalian cukup sampai semaja time for watching this video mohon maaf bila berbuat dan perkataan yang tidak enak yang saja maupun tidak disengaju oke saya Iken and see you next time sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!